Penyanyi Shanti kembali mengasah bakatnya dalam hal menari. Dan hal ini terlihat dari sejumlah foto-foto di Instagram pribadinya yang memperlihatkan latihan tari yang sedang dijalannya. Meskipun berada di luar negeri, tepatnya di Hong Kong, Shanti tetap menjalankan passion sekaligus profesinya sebagai penyanyi. Buktinya, pada tanggal 29 September ini, Shanti akan menggelar show di negara tersebut. Hal ini diungkapkan lewat beberapa foto dan video latihan yang diunggahnya di akun Instagram pribadinya. Dalam sebuah foto, tampak wanita berkulit eksotis ini mengenakan pakaian hitam dengan high heels berwarna senada berpose dalam sebuah ruangan latihan. Dalam captionnya, Shanti menulis, Waktunya latihan menari, mempersiapkan penampilan pertama aku di Hong Kong. Aku berlatih hari ini hingga semua bagian tubuh kau sakit, lecet, pegel, semuanya sakit. Tapi tidak keberhasilan tanpa rasa sakit, dan selalu latihan dengan sepatu yang akan kau gunakan untuk perform. Selain itu, ia juga memposting foto-fotonya bersama sang koreografer bernama Eddie Villanueva. Seperti yang ditulis Shanti, dalam salah satu fotonya, Eddie merupakan koreografer sekaligus penari latar yang pernah ia ajak beberapa kali untuk tampil di Jakarta. Shanti juga memperkenalkan teman-teman penari latarnya lewat sebuah foto, di mana ia terlihat berpose dengan keempat penari latarnya yang terdiri dari dua wanita dan dua pria dari berbagai negara yang berbeda. Sepertinya, Shanti tidak main-main dengan show-nya kali ini. Ia tampak serius melatih tariannya sambil menyanyi. Selain menari, Shanti juga mengugah video saat dirinya melakukan kelas vokal. Itu tadi persiapan dilakukan Shanti untuk show-nya hari ini. Well, semoga pertunjukan pertama Shanti di Hong Kong ini berlangsung dengan sukses ya, good people. Yang tahu. Yeay, semangat! Kanannya udah lama ada Shanti nyanyi sambil nari. Sambil dance ya. Nanti kalau kamu mau nonton, ke Hong Kong aja, Tem. Godot. Modus. Oke. Nah, kita kalau tadi ngomongin Shanti dengan latihan narinya untuk persiapan show-nya.